Hai guys Assalamualaikum juga Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke hari ini Saya akan coba ngajarin Teknik penulis Paper di jurnal Yang terindeks fokus secara cepat Dan kurang ajar Kurang ajar Artinya Rinsek Oke Yang perlu dicatur dulu ya Catur-tatur Catur dulu Tulang 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 By-by-by-by-by Ulang Emang gitu Udah Teri doang Fajarnya Udah jangan nyawain Guadangled ke pendekan Pak ini enggak kelihatan ini bisa dikatakan itu ada tombol yang paling penting kita pegang kita biar terat-rat ya yang belum kita pegang prinsipnya satu jurnal adalah isinya laporan jadi jangan pernah berpikir di jurnal kita bikin buku di buku kita bisa cerita kita tidak bukan bisa apa-bisa apa itu buku tapi di jurnal yang penting adalah kita menemukan apa nanti teknik cara menemukan kita taruh di belakang soalnya tadi sudah ngobrol-ngobrol kayaknya masalah kedai ini bukan mas jurnal bagaimana kita menemukan jadi satu harus menemukan dua karena kita maunya pakai skopus cara berpikirnya harus inggris bahasanya terus umumnya harus internasional sebisa mungkin jangan pakai referensi Indonesia yang tidak terinfeksi skopus jadi pakai referensi luar terus fokusnya harus internasional fokus itu maksudnya gini kalau kita nulis kita harus bikin bahwa yang akan baca orang internasional nanti kalau kita masuk ke jurnalas fokus juga bahasanya bahasa Inggris gitu ya yang kedua yang ketiga apa ya tadi udah kepikiran jadi itu hilang lagi ini mah gue itu dulu lah tapi ini yang paling fatal yang ini koron penemuan oke dan seringkali kita lupa bahwa yang kita akan tulis adalah koron penemuan gue itu lebih penting sekarang tekniknya oh mungkin yang perlu lagi teknik beraruh ya mungkin argumentasi ya bukan argumentasi sebenernya teknik menyampaikan teknik menyampaikan bahwa ini penemuan yang paling baru tekniknya kalau dalam bahasa Big Data dalam bahasa saintis segala macam teknik visualisasi jadi bagaimana kita mengeluarkan berekspresi, mengekspresikan kasih tau bahwa ini yang sesuatu yang baru gitu ini kayaknya saya baca papernya Riko sama Jaka bagian ini yang sudah sama gitu saya juga men-review jurnal di Poltek Pontalis kasusnya juga sama aja sih kebanyakan paper-paper jurnal yang dimasukin adalah laporan praktikum kalau rakan-rakan aktif gak bisa karena disitu tidak ada penemuan jadi yang penting itu ya penemuan yang penting oke sekarang contohnya oh sekarang inilah sedikit tik dan trik sedikit jadi ini yang filosofi ya filosofi 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 filosofinya yang sekarang tik dan trik atau pertama oke tulis dalam bahasa Indonesia gak usah bahasa Inggris langsung saya tulis bahasa Inggris aja karena kita susah kalau bahasa Inggris nanti harus jadi nulisnya bahasa Inggris aja dulu dua jadi waktu nulisnya harus gini ya ini struktur nulisnya struktur nulisnya awal yang ditulis yang pertama kali ditulis adalah jangan judul jangan abstrak jangan berdarah luar yang pertama kali ditulis adalah hasil penemuan kita jadi kan kita ngoprek kita eksperimen segala macem terus kita mulai ngukur atau apa segala macem terus ada ketemuannya temuannya kita tulis dulu di dalam isi ya dalam isi jurnal masuk masuk tulis temuan jadi kita menemukan apa aja kalau gak temuan hasil pengukuran jadi hasilnya kita dapat dari lapangan apa judul belakangan apa tanggungan belakangan referensi belakangan semua belakangan tapi hasilnya ditulis hasil temuan itu bisa hasil pengukuran dan sebagainya di masuk disitu jadi tulis dulu semua terus tulis itu maksudnya termasuk cerita ya jadi misalnya kita nemuin ternyata hasil pengukurannya naik jadi dulu yang harus cerita kenapa naik kok bisa naik kayak gini kayak gini jadi semua perusahaan pendahulang segala macem itu bikin musik semua oke jadi fokus ketemuannya baru setelah ketemuannya kita harus identifikasi mana yang istimewa dari temuan kita oke identifikasi istimewa istimewa maksudnya yang barunya itu apa jadi itu yang diidentifikasi dulu oke ternyata ini lebih bagus dari pola lama eee tidak harus lebih bagus ya sebuah penemuan tidak harus lebih bagus lebih jelek juga gak apa-apa lebih jelek juga penemuan jujur S3 saya saya menemukan bahwa teknik saya jelek jadi gak apa-apa itu bisa bikin 8 paper di jurnal jelek jadi orang gak akan pakai teknik itu lagi jadi yang saya bikin S3 saya adalah bikin teknologi IC buat di satelit oke dalam satelit itu akan banyak radiasi dari ruang angkasa ada sinagama beta segala macem dan semua ini akan bikin ionisasi dalam kristal silikon supaya ionisasinya tidak merusak silikonnya tidak bikin kacau rangkaiannya kita harus pasang isolasi di bawahnya gak bisa pakai CLP kita makanya silikon dioksida S3O2 bayangin ini S3O2 itu kalo tau yang namanya kristal kalo silikon kristalnya teratur S3O2 kristalnya amuradul amorf tidak ada bentuk amuradul terus jadi ini sesuatu yang teratur ini gak ada bentuknya gak ada arah kristalnya diatasnya kita kasih silikon lagi bayangkan sebuah silikon diatas sesuatu yang tidak ada arahnya silikonnya berantakan arahnya gitu ya terus teknik bikin ini macam-macam ada yang bikin plan segala macem ada yang di kasih silikon dipanasin lagi saya pakai yang kasih silikon dipanasin lagi ternyata bentuknya kacau bikin lah transistor diatas situ transistornya hosfer terus ya tapi harus diukur diukur di foto pakai scanning elektromasukro jadi satu paper ukur satu paper suhunya diturunin satu paper lagi diapain satu paper lagi semua papernya isinya teknik ini jelek gak apa jadi S3 siapnya jadi yang namanya penemuan tidak harus bagus penemuan itu boleh gagal tapi yang penting kita temuin ditulis bayangkan ya jangan berpikir penemuan harus bagus ini juga tolong disampaikan ke anak-anak mahasiswa S1 S2 yang penting penemuan jadi yang ditulis di jurnal untuk penemuan oke rest terus jadi kita harus nanti waktu identifikasi kita mulai baca nih belum ditulis ya kalau baca sini caranya kayak gini hasilnya gimana sini caranya gini hasilnya saya gimana nah nanti waktu kita berargumentasi sebetulnya cara berargumentasi gini ini kan penemuan terus kita argumentasi bahwa kita baru teknik kasih tau bahwa kita baru sebenernya tekniknya adalah membandingkan dengan yang sudah ada sini caranya gini saya gini hasilnya gini ini caranya gini saya gini hasilnya gini jadi nanti bandingin nanti tapi itu kita baca-baca sambil kita sambil baca terus melihat orang lain kerjanya apa baca-baca baca-baca sudah sekarang mulai baca ini jadi judul judul paling akhir dari semua proses judul adalah yang terjadi kerjaan jangan pernah bikin judul duluan bisa tewas judul karena judul harus betul-betul merefleksikan apa yang kita temukan nah kalau lu menurut saya kerjaan gua bikin judul duluan mah sampai kapan juga bahkan bisa bisa kacau tuh jadi dikti mengharuskan ada judul duluan baru penelitian tewaslah mahasiswanya semua harusnya penemuan dulu baru kita tulis judul dibalik harusnya ya judul terakhir jadi untuk lain dapat boleh ditulis misalnya metode penelitian apa segala macam ya metode caranya di metode ini bukan cuman kita pakein yang gini di metode ini mulai bandingin juga si ini kerjain gini di sini ada cerita argumentasi sedikit kenapa kita menggunakan metode yang gini gitu ya jadi di sini metode 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 di sini juga ada perbandingan terus baru pendahuan jadi pendahuan kira-kira gini cara berpikinnya di pendahuan isinya cuman di pepat dunia itu kayak lakukan sih dunia yang tidak terjadi seperti apa oke yang tidak terjadi kenapa dunia ini penting oke di sini ada referensi 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 referensinya jangan pakai referensi Indonesia sebaik sebisa mungkin kalo referensi Indonesia gak masuk skopus gak apa-apa tapi kalo belum masuk skopus lu cari gara-gara bisa dicorek referensi utahnya gitu ya jadi referensi semua harus masuk skopus kita kalo perusaha masuk skopus semua harusnya masuk skopus udah nah setelah ini di beres kan kita dari hasil temuan segala macam kita tahu hasilnya apa baru buat skopus kita bisa tulis skopus terus saya biasanya rangkum apa sebagian paling bawah rangkum penutup lah summary 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 dan terakhir abstract abstract tidak punya masalah abstract dibantasin 150 tata tidak punya masalah di abstract 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 penek banget jalanan banyak cincong jangan ngomong apa teknologi ini kita bisa pakai buat ini dulu buat ini dulu di abstract aliman pertama yang biasa bisa pakai adalah di abstract adalah dalam paper ini kami menemukan ini atau kami melaporkan ini jadi kalau pertama langsung kami menemukan ini gitu sadis abis ternyata 50 halaman eh 50 halaman gak bisa baca baca 50 halaman bingsan abisanya abisya bayang ya jadi urutannya yang begini doang ini dalam bahasa indonesia jangan tulis pakai bahasa indonesia bisa bingsan lho karena kita susah kalau mikir dalam bahasa indonesia saya mikir dua kali ya jadi semua bahasa indonesia oke sampai sini dulu ada pertanyaan kata beres ya temannya temannya astri kok enggak kalau enggak yang itu kaitannya metode yang berpaminan itu berarti kan review kita ya review review dari setiap oh metode nya pakai ini mau pakai ini sebenarnya argumentasinya kira-kira kenapa saya pilih metode ini cuma kalau misalnya kenapa kata ini susah kalau bukan apa ekode ini paling bagus referensinya apa atau paksa kita harus bandingkan metode lain itu menyakitkan aja jadi tapi berpikir bahwa ini yang baca itu transional lho jati itu ya tapi jangan khawatir nanti taktik buat temuin lah jangan khawatir kita harus beruntung kita bersyukur kita hidup di Lampung kita hidup di provinsi yang bukan Jakarta kita yang negara berkembang cara berpikir orang bule sama cara berpikir kita beda bule hidupnya udah enak semuanya sudah serba ada terus orangnya pinter-pinter segala macam kita disini sudah terbatas kan jadi kalau saya nulis biasanya saya akan fokus ke hal yang boleh ada bagaimana cara bikin internet yang murah pusing dia bikin pakek pemborengan pusing dia jadi cari yang mereka gak punya kalau mereka punya kita masih salah karena mereka bagus semua kan fiberoptik kalau kita ngomong sobat baru menang lah ke sana mau datang senter gede tier 4 kita kalah langsung tidak ada tier 4 disini jadi harus pinter melihatnya masuk ke wilayah yang mereka gak bisa itu itu masalah kayak ini eksperimen ya tapi ntar dulu dah ini tadi yang baru datang waktu menulis jurnal fokusnya ke sini ya tiga atas dulu ya kalau menulis jurnal satu jurnal adalah laporan penemuan jurnal jurnal bukan buat ngasih tau kita aja buat artinya artinya gak usah kita bikin buku bahwa ini bisa buat apa buat apa gak usah itu corek semua fokusnya fokusnya apa yang kita temuin dua fokusnya internasional nantinya harus baca inggris jadi konservasi fokus internasional adalah semua referensinya fokus gak usah guleng gak usah dibaca bacanya abstraknya dong lu baca gilernya gak bono kan jadi bacanya abstrak ternyata 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 kayak hebat karena untuk masuk jurnal harus ada 25 referensi mampus jadi untuk satu paper jurnal referensinya 25 mati terus yang ketiga teknik berargumentasi teknik berargumentasi ini mau kasih tau kita ini adalah baru referensinya selalu dengan kerjaan orang sini kerjanya gini sini kerjanya gini gini ini hasilnya kayak gini gini saya hasilnya gini jadi orang bisa ngeliat oh oke saya beda ini yang dikerjanya beda sama yang lain tapi yang lain semua udah masuk sekolah semua yang ini belum ada jadi kira-kira itu cara ngomong kita gak bisa profesional ini adalah yang terbaru dunia gak bisa jadi harus ada referensi lain jadi semua referensi untuk urusannya buat teknologisasi bahwa kita itu beda sama yang lain jadi saya ini teknik argumentasi jadi emang gak bisa kita ngomong ini cuman waktu saya belajar di kanada ajarannya lebih sadis lagi dari itu kalau kita nanti ngecek pakai grammarly itu kayaknya bikin orang British lebih sopan kalau orang Amerika lebih arugan jadi kalau nulis di abstrak kalau orang Amerika biasanya ngomongnya we fight kami menemukan ini arugan banget ya kalau kita cek pakai grammarly langsung gak boleh anda gak boleh pakai grammarly gak boleh jadi harus ada lebih low profile di kita jadi gaya saya nulis terlalu Amerika jadi raga arogan gitu nulis ini masalah cara menyampaikan kan ya kalau kita kita biasanya kesulitan buat menyampaikan sesuatu paling gampang kalau pakai gambar jadi mungkin kita akan menurunkan gambar-gambar hasil pengukuran segala macam digambarin nanti misalnya sistem yang di test segala macam selain gambar baru kita tulis soalnya kalau tulisan doa kadang-kadang orang susah buat membayangkannya seperti apa sih jadi gambar itu penting buat itu tapi misalnya kalau gambarnya gak signifikan banget misalnya hasil pengukuran ternyata berdasarkan jumlah klien sama aja kan lurus doang yaudah itu kenapa ini kita kasih gambar itu kita tuliskan kata-kata doang ternyata kalau hasil pengukuran kliennya ditambah apa apa trubutnya performaannya sama aja itu kata-kata doang karena cuma kita kasih gambar buang-buang tepat aja jadi gambar diperlukan tapi kalau gak terlalu signifikan jadi kata-kata doang gitu ya terus yang perlu dikat lagi ini agak susah-susah gamang nih sebaiknya hitam putih gambarnya jangan ada color bukannya apa-apa diurnalnya nge-print kebetul lebih gamang buat mereka jadi misalnya kalau beda-beda dipakai gradasi misalnya hitam ini putih atau apa ini gak bisa cari apa-apa jenis jenis lainnya jadi rumba gitu ya terus ketiga setelah ini beres baru pakai google class klik pakai google class dan jangan khawatir google class kita salah salah salahannya sih kalau bisa kalau dia salah kita sublet pembetulan ke google-nya yaitu cara bayar kita google kan gratis saya yang terakhir nomor 4 grammarly saya makanya grammarly ada banyak sih buat nge-check grammar saya makanya grammarly nge-check grammar dan yang khawatir saya banyak salah juga pas di-check cek grammar salah nah wah jadi gini belum tentu apa yang kita tuliskan dalam bahasa Indonesia pas di-trustate masuk grammarly secara grammar bener secara bahasa inggris bener tapi secara tulisan mungkin jadi salah bukan bener bukan salah ya tapi mungkin gak efisien banget tulisannya jadi tulisannya jadi kepanjangan nah itu dibutuhkan kemampuan buat bahasa inggris yang bener ya sebentar misalnya misalnya apa ya misalnya misalnya kata-kata throughput of client throughput of the client atau client sebenarnya sama client throughput lebih enak client throughput jadi kayak gitu-gitu loh jadi kadang-kadang tulisannya jadi kepanjangan nah kemampuan buat meringkas tulisan grammarly gak bisa itu manusia yang bisa jadi jadi ada bagian yang susah sih sebenernya bagian yang susah adalah bener-bener menjadikan tulisannya jadi ringkas jadi yang dicari sebetulnya nah ini gak bisa nih ini manusia ya tulisan jadi tulisannya tulisan jadi jadi ringkas kalau ini susah ini grammarly gak sih? saya pas baca hasil grammarly segala macem oke tapi pas udah mulai baca mulai kayaknya gak enak mulai di kalimatnya mulai di bulan lupa gitu cek lagi di grammarly jadi selalu gini saya oke jadi objektifnya adalah menulis yang sepenek mungkin jadi objektifnya gitu ya oke oke terus semakin tinggi ilmu seseorang oke biasanya biasanya kalau ilmunya belum tinggi satu kalimat satu ide satu kalimat satu ide misalnya pengukuran ini dilakukan di lab jadi hasilnya ternyata makin lama makin besar terus karena apa-apa kalau udah makin tinggi ilmunya berapa kalimat jadi satu kalimat sebetulnya nah itu keliatan ilmunya makin tinggi tuh ilmu cara penyampaiannya jadi pertama kalimatnya bikin seritas mungkin undang itu digabungkan beberapa ide menjadi satu kalimat jadi yang nomor lima saya gak maksain nomor lima susah ini kalau jangan terbang banget nomor lima ini betulnya gak ada yang bisa betulnya manusia jadi udah sudah sampai level ini manusia yang gede otak manusia yang gede kalau ini udah jam terbang karena kita sering baca segala macem yang nomor lima bisa tapi kalau anda belum sering baca sampai nomor empat kalau saya udah terpas baca selalu saya udah mikirnya udah yang kelima gimana caranya mendekin terus gimana jadi satu jadi satu jadi satu gitu ya terus misalnya kan biasanya kalau kita nulis cara yang dilakukan satu dua tiga empat kalau di jurnal gak bisa kayak gitu loh harus satu paragraf gak bisa sebisa mungkin satu paragraf jangan pakai point jadi bisa mungkin jangan pakai point semua satu paragraf soal itu pakai nomor juga langsung gitu nah nomor langsung misalnya cara yang dilakukan koma atau satu ini koma dua tapi satu dua jadi caranya kayak gitu jadi gak bisa point sebenernya bisa sih cuma jadi di jurnal biasanya jadi satu oke nah ini baru tulisan kan tulisan yang ke sorry lima boleh di skip lah kalau susah boleh di skip gak fatal banget sih nomor lima tapi ini langsung si reviewer tau dari baca tulisannya dari cabasa yang dipakai reviewer tau ini orang gak sembarangan ini orang sembarangan segala macam soalnya di jurnal tuh walaupun kita gak harus ngasih tau kita jagoan cara kasih cara orang indonesia ngasih tau jagoan kan saya akan pulih semuanya ini bisa apa bisa apa reviewer tau dari kalimatnya tertawa ini orang filmnya dalam mokabah jadi jadi kalau kita gabungin beberapa kalimat jadi satu ketauan nih oh mikirnya gak tinggi nih jadi ketinggiannya dan ke enam referensi 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 kalau mau gampang kalau mau pakai otak carinya di sekolah google google oke google sekolar oke di google sekolar itu ada 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 menu yang buat ambil referensinya dia pakai kalau di telefonika pakai formatnya macbook itu ambil yang itu cuman referensinya kan harus cocok sama teksnya cara tau cocok apa enggak bacanya abstraknya doang deh tapi di jangan mencari ini oke dua 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 ters dua apa? yang gue mau kasih software tadi? terimakasih oh jk tadi apa? oh itu software buat bikin jurnal ini kan buat nulis jurnal yang itu software di ssq ya itu buat bikin jurnal online di kampus ini bukan nulis jurnal lho, bukan beda jadi tadi rapat di reska ya saya luculin di kampus ini ya kan kalau disini mereka memang pengen bikin jurnal online kebutuhan usul saya jangan nulis softwarenya dari nol bisa pingsan tuh sudah ada yang bikin open jurnal system ojx itu lokasinya di sfu sfu di sfu dia udah bikin open source kebuka bisa kita download source code nya bisa kita install di server kita bisa langsung jadi jurnal online dan kalau kita masukin artikel ke dalam jurnal online itu dia akan diindeks sama google scholar apa selain indeksnya jadi enak sih sebenernya kalau kita udah boleh bagus nanti keindeks juga sama skopus jadi akan terus terindeks fokus kita jadi kita gak usah pusing hidup tuh jangan bikin pusing hidup tuh jangan bikin pusing jadi software itu bukan software buat yang ini itu software buat bikin oke oke apa tadi tadi terkait dengan gambar apa kalau misalkan yang output hasil itu gambar itu berapa oh jadi waktu submit kita submit kita submit text text nya kita submit formatnya biasanya docx atau docx biasanya terus jadi ada dua yang biasanya file docx sama file pendukung jadi ini file pendukung file pendukung nah ini pendukungnya sensib pendukungnya sensib dalam pendukung itu semua file-file gambar segala macem jpeg-jpeg nya yang dipakai di docx saya bikin yang high res nya taruh di pendukung misalnya mumpur ada file xray nya segala macem taruh di pendukung semua yang mendukung ini taruh disini jadi supaya si reviewer tau gua gak bohong gitu aja sih jadi kita masukin semuanya soalnya gak bisa kalau cuma kita masukin text nya aja bisa ya kan intinya kita harus menyakinkan reviewer bahwa kita emang kerjain beneran kita gak bohongan gitu jadi ada file pendukung file pendukung ini gak akan muncul di publik ya jadi ini buat konsumsi si reviewer aja sih jadi iya kita perlu ngasih file gambar segala macem resolusinya sebagai segeri mungkin jangan 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 jurnal saya juga bakal dikritik soalnya gak pada kecil tapi mungkin gak pada kecil ada lagi pertanyaan lagi beres 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 atau bentar aja nanti ya jadi abis terangin teknik penemukan baru gua kasih liat contoh-contoh jurnalnya segala macem ya segala teknik teknik penemukan teknik penemukan menemukan sesuatu adalah kira-kira kalau sederhana sederhana yang mana namanya penemuan adalah sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya ya kan yang belum ada nah seringkali kita berpikir semua sudah ada kita gak bisa nemuin apa-apa mikirnya kan selalu gitu ya kan orang udah beruskurnal banyak banget gak mungkin kita menemukan sesuatu kembali yang belum ada harus lebih banyak yang belum ditemuin gitu kenapa ya karena mereka itu kerjaannya di dunia lain di sana adanya di Amerika di Eropa di Jepang bukan di Indonesia tentunya barang di sana sama dari Indonesia lain udah itu aja pasti kita banyak banget dah itu aja cara pikirnya oke jadi pertama ini cara berpikir ya ini cara berpikir ya satu sesuatu yang belum ada dua asal yang gak ada di rumah oke oke dua jadi yang tadi yang belum ada itu maksudnya tadi ya mereka di Amerika kita di Indonesia itu beda bedanya paling paling belawan makinilah paling belawan-belawan beda belawannya disana pakai fiber optic semuanya disini lemot kadang-kadang sini enggak ada ya kalau kita ngobain segala macam beda dong hasilnya sana semua cepet sini lambat hasil pengukuran disana semua disini beda gitu intinya kita doang jadi jangan kuatir kalau kita tidak ya kita emang beda jangan maksain lu sama dengan Amerika ya gumbel banget pasti kalah sama Amerika justru karena kita beda itu aja kita buang ya kedua paling gampang nemuin kalau di wilayah-wilayah perkawinan di perkawinan misalnya disini enak kamu sini enak banget asli ini kamu seenang sih sebenernya kalau lu pada tau dunianya kamu sini enak perkawinan antara ilmu yang beda jadi misalnya gini ini kalau orang IT orang komputer kita meneliti tentang mikroprosesor lu pasti dijamin halal-halal seorang orang Amerika seorang Jepang halal pasti lu tinggal kalau gua belum karena mereka sudah menemui prosesor mereka kapan tau lu pelitian mikroprosesor tewas lu pelitian tentang database ampus pasti disana pasti lebih bagus semua kan disini pasti tewas gitu sama sama orang ekonomi sama manajemen lu pakai ilmu-ilmu ampus juga tapi kalau kita kawinkan antara ekonomi manajemen sama IT di Indonesia tiga yang dikawin ini manajemen IT Indonesia gak ada di luar negeri gitu dia harus pikirnya gitu terus ya jadi kawin tuh antar bidang ilmu terus lokasinya dimana spesifik Indonesia gak ada gitu baris ya gua gak tau nih urusan yang yang kerasa sama saya langsung yang e-commerce 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 di Indonesia kan ada Bukanapak ada Tokopedia terus ada disini kan banyak yang ada dagang jualan juga di Lampung ya dagang e-commerce ya coba perhatiin karakter yang dagang sini sama yang di ebay emang sama emang udah ada reality enggak ada lewat gak sih badan enggak ada enggak ada bukanya di keli gitu jadi begitu paling enak perkahwinan sih paling enak perkahwinan jadi di pertemuan dua bidang ilmu atau tiga bidang ilmu itu dijamin jarang jadi pertemuan di Amerika di luar negeri juga sama kalau dikawinkan dua bidang ilmu tiga bidang ilmu jarang disitu kalau udah tapi satu bidang ilmu banyak tuh coba dikawinkan sama apa tambah lagi di Indonesia jarang di mana lagi temuannya beji-beji lu langsung makanya saya bisa penelitian tanpa aku bikin proposal penelitian orang kalau pakai duit itu bisa gimana aja untuk duit stress langsung ini penelitian saya semua pakai 0 rupiah ya masuk jurnal 0 rupiah bisa tenang aja si nafsu triknya itu doang ya triknya itu doang ya triknya gak banyak so kayak gitu tapi waktu kita ngopress segala macem cara berpikirnya tambahin lagi lah ya khusus buat kita kita biasanya cari solusi solusi jadi ini kayak bukan penelitian-penelitian dibuat-buat bukan memang penelitian ini dibutuhin nah itu lebih enak karena pendorongnya jadi enak banget tapi memang harus cari solusi kalau cuma ngarang kita penelitian sering kali mahasiswa S1 terutama ya kepada tiga kan ngarang wah kayaknya ya lu ngarang hasilnya gak akan dipakai kalau kita cari solusi bener-bener dipakai jadi sehat tiga ini aja dah gak usah yang canggih-canggih beres sekarang gua kasih lihat ada pertanyaan dulu kak aman aman tampangan tapi ntar ujung-ujungnya begini deh ini ujung-ujungnya ya buat kampus satu kayaknya perlu pendampingan deh pendampingan dua terutama urusan bahasa pendampingan tuh pendampingan waktu nulis ya jadi waktu nulis segala macem jujur sih kalau kita nulis sendirian gak ada yang ngelitik gak ada yang marah-marahin beda sama kalau ada yang marahin ngelitik segala macem pendampingan yang paling berapa sih kita tolong ke temen tolong dibacain dong udah ngerti apa yang buat tulis kagak itu pendampingan paling lower tapi kalau ada ada tim yang bisa mendampingan segala macem lebih serius lebih enak kalau di jurnal jurnal kan ada reviewer itu sebenernya pendampingan supaya hasilnya bagus kalau saya jadi reviewer biasanya saya suka gini tulisan bagus cuma tuh kurang ini 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 gitu ini diterima sih tapi harus tidak tapi kemarin satu ada yang gue tolong habis habis ngelak-ngelak tapi banyaknya saya ini sih ini diterima cuan bro yang disini itu ada sehat pokoknya lihat sip dah kok hilang lagi sih gue gini oh gak udah sehat udah ya ada pertanyaan ada teman yang masalah kakus pendampingan ya bisa kan langsung nanti mau orangnya jadi pendampingnya itu dia ya gak sesuai to the point reviewernya langsung jadi dari acara ini ada teman-teman yang punya perusahaan nantinya bisa dilakukan nanti langsung bisa submit ke pak no siap ya yang gak hadir maupun gak ini boleh ya nanti gue submit ke semua dosen ini cuma saya jelek bagus gitu hahaha oke silahkan udah di lu teknik pendampingan yang paling bagus adalah we review we review maksudnya review teman-teman nah akibatnya apa lu gak mau dong dibikin malu di teman-teman yang lain kan jadi lu akan kerja keras ya akan gue kerjain tapi gue kerjainnya juga sakit gak apa-apa gak apa-apa oke oke sekarang saya kasih lihat contoh-contohnya sama saya kasih cerita eh eh atau saya jangan sampai nyatuh dulu ya caranya 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 5 tadi ya masuk ibu ebook darmajaya cd jadi buat anda-anda yang mau bingung cari referensi segala macem cari ide segala macem bisa masuk ebook darmajaya cd masuk ke books disini banyak banget buku-buku segala macem inggris apa disini ya inggris oh IT berarti bener IT cuman dikit berarti yang ini belum yaudah ini banyak buku-bukunya silah tapi untuk yang sosial mungkin gak ada oh oh malah gak di copyin semua nih berarti ini kayaknya habisnya kurang gede pas habisnya kurang gede ini 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 si Fadrin oh video yang ini ini habis saya 2 tera saya titipin ke Fadrin buat di copy kayaknya ini habis yang ada di server ini gak sampai 2 tera jadi gak bisa movie semua ilmu saya sebenernya disini ada ada kedokteran ada manajemen oh manajemen ekonomi ini ada manajemen ekonomi kedokteran di juang ada biologi fisika matematik ada mana matematik kagak ada kan di nilai kan di nilai kan justru profit dia masukin jadi ini buat jurusan matematik eh manajemen saya ada folder manajemen matematik ada buku-buku tentang bisnis ada lagi tentang bisnis jadi buat bukan jurusan IT ekonomi manajemen ada buku-bukunya juga sih ini buku ini boleh jadi referensi cuman saya biasanya pake buku ini buat dapetin ide kira-kira orang adanya apa buat referensi juga boleh sih cuman kalo saya orang list jurnal referensinya juga lagi jarang buku soalnya buku kan dianggap tidak ngaktulir banget ya jadi saya biasanya buku dipake buat dapet ide cara mereka gimana ngerjadinya soalnya buku kan udah enak udah semua ujung buku dia tulis jadi ini enak buat baca jadi buku saya ambil buat cari ide aja terus referensi cara nyari referensinya saya biasanya ini nyari referensinya ini loncat ya kebelahan dulu ya ke referensi caranya ke sekolah 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 google.com jadi cara cari referensinya google sekolah tinggal kita masukin jadi kalo kita punya ide apa Pak ide nya apa i spesifik spesifik virtual virtual sama juga virtual jaringan virtual virtual reality virtual reality bikin yang spesifik banget rumah adat F2 rumah adat F2 bahasa Indonesia virtual 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 campus bukan rumah adat ya rumah adat F2 bahasa Indonesia virtual virtual host virtual host aja dulu ya virtual host nah ini udah lumayan banyak ada sekitar 2,8 juta hasil nah ini harus kita ini lagi kita narrowin lagi adat F2 tradisional tradisional nah udah tinggal 1,8 juta hasil jadi harus gitu sampai kita bisa tau nanti kita bisa baca baca apa sih namanya asak-asaknya dia bahasa tentang apa sekitar kita udah maksudnya kita beda gak sama mereka kalau kita beda berarti kita namunin sesuatu sebetulnya itu aja intinya jadi masuk ke mana sini ya Google sekolar ini buat tau kita bedanya dimana ini buat ide buat penelitian ya kalau saya karena udah sering baca udah tau lah udah sering ngobrol sama orang-orang sana udah tau kira-kira gue pasti beda kita harus sering ngobrol kalau anda gak sering ngobrol agak susah gue dapat sense kayak gitu kan kepaksa dibantu sama kawan seperti ini seperti ini jadi harus ngobrol keyword ngobrol keyword sampai kita bisa tau kita beda apa enggak nah kalau udah nanti gue cari sebuah referensi di peponnya kita sendiri ini bisa di klik ya kayak gini-gini ya bisa di klik nanti kita baca di nah ini kan langsung bisa baca nah ini kita bisa baca baca kalau susah baca kayak gini kalau dipaksa tapi baca disini baca ini bukanya buat apa-apa sih baca ini buat pemanding mereka ngerjainya apa kita ngerjainya apa kenapa kita perlu itu karena kita harus meyakinkan bahwa kita beda sama yang lain kita mau membuka kepaksa kita harus baca kebanyakan karena kita harus harus bedain terus untuk ambil referensinya caranya gini doang ini yang ada kutip dua binci di klik kutipnya ambil yang ini sorry ini yang di ambil rentgover kalau ini paste masukin ke peponnya 3 tinggal dikutip jadi jadi orang ini beres terkepikir ini enak ya 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 dunia ini sudah ada google ya semuanya pakai google lah makanya saya bisa bikin paper 2 minggu selesai karena caranya berubah banget kayak gini apa ya berubah jadi saya kemaren puasa 2 paper jurnal selesai tulis puasa udah gitu gak itu kaki jadi kalau mau ambil referensinya ambil cara yang itu tadi ya cuma bisa doang jadi ini yang di klik nih ya nanti kalau cari referensi tolong lihat ini nih tau milih referensi lihat tulisan yang ini cited by ini ada pesan cited by 7 ini ini cited by 168 112 mencari yang cited nya raga-raga biar kelihatan kayaknya kita intellect dulu kebacaannya bagus bagus ya kan ya kan dan itu kita terlalu tuh kalau lalu dicorek sama reviewer jurnal jebret nah ini apa aneh gak ada di google scholar kita ada di stofus corek 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 di stofus kan gak bisa marah tuh bagus ya ini kalau kalau mau lebih gila lagi caranya begini nih ini saya biasanya biar kelihatannya saya intellect banget ini kan ada penulisan sih 2019 nah ini saya kasih tau tahunnya tahunnya dari kasih referensi yang sejak tahun 2018 eh jangan lho kelihatan-kelihatan kelihatan 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 dikit lah 2016 gitu jadi yang dikasih lihat 2016 kesini jadi kita gak pakai referensi 2000 kelamaan kelamaan jadi kelihatan langsung dapet referensi baru-baru itu tekniknya oke kesalahan fatal di renomlin ini adalah referensinya bahasa Indonesia gak pernah masuk kimia ya itu gue baca tulisan mahasiswa gini semua di bahasa Indonesia kapan rumah aja ini ya ini mahasiswa ini mahasiswa beres 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 ok 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 beres ok ok beres ok ok beres ok beres ok sif beres ok nah ini sekarang main google classit sama perembara lu ok jadikan kita nulis nih gua kasih lihat dulu ini dah oh ok berbunet 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 saya yang ngerjain ini karena gue dikejar-kejar sama Bu Amnat yang kali hahaha jadi gue stres jadi karena stres lama-lama ya gue ngerjain lah hahaha jadi tiap ide saya bikin folder sebetulnya jadi saya bikin folder-folder per ide eee contohnya misalnya yang ini ini adalah Kawakil Press oke masukin sini ada gambar-gambar saya bikin ini gambarnya karena susah buat ngeranginnya saya bikin gambar juga selain nanti ngerangin terus ini gambarnya sepuluh-puluh kayak gini doang jadi waktu bikin gambar ini awalnya saya ga bikin gambar langsung ya saya bikinnya pake tangan korek-korek gitu nah korek-korek supaya ada ginianya dulu terus saya tulis terus baru saya bikin gini ini cuma Ciono karena bukan orang media gak pernah jelek gak apa-apa biarin nanti paling reviewer kamu kan oh gak pernah jelek-jelek yaudah baru gue minta terus tulisannya kayak gini tulisannya awalnya bisa tulisnya tapi yang ini udah kegeliat kayaknya awalnya kasih tulisnya saya kasih lihat maska akhirnya juga ini papernya ini tulis awal ini ya awal kuasa tulisnya awal kuasa kalau kita lihat papernya banyak banget saya waktu kemarin kan ini awal kuasa berarti waktu masih KPU masih ramai segala macem ya udah gitu kan saya sama temen-temen bikin kawal WordPress bentuknya aplikasi supaya semua orang bisa masukin foto C1 plano terus kita hitung 01 berapa, 02 berapa gitu ya jangan gue hati 01 marah sama saya, 02 mana sama saya jadi kiri kanan nampung kecil jadi lu mainan kayak gini resume yang tinggi banget karena dua-duanya nampung pas angkanya 0-01 02 marah angkanya 0-02 pas 01 marah jadi gak ada yang ini abstract biasa aja ada keyword tapi ini udah ada semua ya berikutnya kayak disini pendahuluan ini kalau tadi ada metode kalau ini udah di split aja metode nya udah masuk ke mana-mana metode ini penemuannya sih sebenarnya penemuannya tapi yang penting disini adalah ini saya bacain di aflac nya jadi ini bisa gak bisa bisa di film lagi ya biar bisa pada baca nih bisa 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 artinya kanan bawah kanan bawah kanan bawah kanan bawah kanan bawah oh iya oh oke oke ke tengahnya kalau kegelian ya it's tapi aku ini itu baru itu gitu gitu ya lak terima kasih Terima kasih telah menonton. Ini saya mau kasih lihat kalau kita nulis di abstrak. Ini cara nulis abstrak. Ini jadi waktu abstrak adalah tulisan terakhir. Abstrak tulisan terakhir bukan yang pertama. Terakhir. Abstrak itu ngambil dari summary. Summary diambil, diringkas lagi jadi abstrak. Jadi jangan pernah nulis abstrak di awal. Mampus gitu. Soalnya kita beruntungnya bahan. Jadi waktu sambil saya nulis ini. Saya sambil dapetin informasinya segala macem buat yang saya ukur. Nah, disini kalimatnya adalah. This paper report on highly secure information security architecture use ini to export ini, ini, ini. For the first time. Artinya saya menemukan sesuatu ya. Jadi lu harus nanti keyword-keywordnya bawa saya menemukan. For the first time. Tapi ini aja highly secure information security architecture. Itu udah keyword banget ya. Karena yang lain. Kawan pemilu, terus ada apa segala macem. Mereka tidak pakai architecture seperti ini. Jadi itu keyword dikeluarin. Jadi harus mainan keyword banget. Ini, ini keyword ya. Ini keyword ya gitu. Ini sebenarnya kita kasih tau ke reviewan. Ini keyword. Ini keyword. Ini pertama kalinya. Langsung di awal dikeluarin kayak gitu. Jebret, jebret, jebret. Supaya langsung tau. Gue menemukan. Nanti di dalamnya kita argumentasi baru. Bahwa emang ini pertama kali. Di argumentasi di dalam ini. Tapi di abstractnya langsung masuk tau ini pertama. Atau ini penemuan. Dah. For the first time. For the first time. Compliance. ISO 27. So compliance. Terus. Saya kasih tau hasilnya. Ini sebenarnya kasih tau kita kerja keras. Bulan Mei sekian volunteer. Gue kan udah keren banget. Ribuan volunteer. Sekian data posting. Udah seru banget dah. Pokoknya kasih tau kalau kita kerja keras. Lu bayangin ribuan orang yang telur. Pertanyaan pakai beberapa rupiah nih. Nah, gila. Kelimuannya punya 0 rupiah nih. Tapi bisa ngebahatkan satu revolver Indonesia. Kan serem. Gitu jalan ikut. Jadi halus main kayak gitu. Gitu. Tadi sih ya. Jangan khawatir ini belum di publikasi. Masih di reviewer di Dalpa Mika. Terus. Mulai. Kasih tau dalemannya. Ini dalemannya. Terus algoritmannya apa. Ini keyboard doang sih. Ini raglin keyboard. Dikasih tau. Di Dalemannya. Udah mulai seru nih. Tapi nanti di dalamnya di kerangin. Kayak gimana-gimana. Nah. Nah. Terus. Sebenernya ini semua adalah. Sebenernya yang pentingnya kembali yang sini sih. Ujungnya keistimewaannya adalah yang di bawah ini. Jadi makin ke bawah. Ngasih tau apa yang istimewa dari sini. Jadi atasnya ngasih tau ini pertama kali. Terus istimewanya apa aja sih. Kalau saya kembali di tengahnya saya jelasin. Kita kerja perasaan dulu. Ini kerjaan beneran ini. Buat-buat bohongan ini udah terjadi. Tanggal sekian, sekian, sekian. Tuh. Dan ini kerjakin. Ini kerjanya kira-kira. Dua bulan. Dua bulan, tiga bulan. Jadi baik-baik. Ising loh. Danak, non. Malah dapat duit gue dari bawahnya kemarin. Buat jadi narasumber sejuta lumayan. Lu masih pada membuat proposal perintian ya, Pak Saidul. Terus ya. Nah. Ini kalau dilihat. Ini cerita yang mana sih? Kita lihat turun ke ini dah. Di mana aja atau bawah ya? Ini kita lihat. Referensi sampai nomor 28. Jadi si Tata Mika mensyaratkan referensi minimal 25. Saya sampai 28. Caranya nyari gimana? Sambil nulis, sambil cari di Google Scholar. Lalu ini seru. Oh, gue butuh keywordnya yang ini. Ini cari Google Scholar. Dapet, taruh. Tapi ini yang sejur rutin ya. Referensi yang sejur rutin. Sesuai dengan kapan referensi itu keluar dalam tulisan kita. Jadi nomor 1 adalah yang nomor 1 keluar. Nomor 2 keluar. Ya. Referensi kayak gitu. Jadi ini yang menurutin. Tapi kalau mau jujur, ini saya carinya di dunia semua. Di Google Scholar semua. Terus, Saya kebetulan nampain encouragement. Terima kasih. Di sini saya terima kasih. Ini sopan satu doang sih. Karena banyak yang kita korbankan untuk menulis beberapa jurnal ini. Tadi ada 9500 rekenaan wahan yang gue bayar. Jadi korban di beberapa jurnal 2 keluar. Terima kasih lah. Terus, ini summary. Ini yang dijalin. Ini di sebelah ini. Abstract. Summary ini baru bisa keluar. Setelah kita nulis hasil pengukuran segala macam kan. Hasil pengukuran ternyata kita istimewanya ini, ini, ini. Ini jadi summary. Summary jadi abstract. Jadi ngurutnya. Bukan pendahuluan, metode, hasil. Terus summary. Kalau gue apa-apa? Hasil dulu aja. Summary. Baru kita agumentasi di pendahuluan, metode. Abstract. Judul. Judul banyak. Judul banyak banget. Tapi judul sambil jalan bisa kita bikin, nanti berubah-ubah judulnya. Soalnya judul harus bisa ngasih lihat kita menentukan apa, dan harus pendek. Dan waktu kita nulis, nanti kita kebayang kayaknya yang kita temunya. Judulnya ubah aja. Jangan pernah fix di satu judul. Terus ya, ini paper yang di, yang pertama. Paper yang kedua. Paper yang kedua. Internet offline. Jadi ini ada dua internet offline kalau lo liat di bottom-nya. Ada yang konsep. Oke. Ini konsep. Ini paper ini. Jadi paper ini pertama kali, sebenarnya ide pertama kalinya dikerjain gara-gara yang internasial conference yang di mana sih? Di sini. Di, gue ada yang. Di peperan majaria yang majaria. Di P4M. ya pokoknya di waktu lah apa tuh jadi waktu itu kan bikin paper buat developers internasional ini dan Pak Jaya bikin kan gue kusikan beberapaan lalu permintaannya ngedadak ya terus gue pikir lalu pada hidupnya sebesar dilaku internet kartu aja, gue bikin aja internet offline aja tapi waktu itu gak twitter-nya belum serius, yang disini masih belum serius tapi itu saya masukin ke dalam youtube jadi yang disini saya masukin di youtube selesai itu ada temen dari oman oman bikin paper buat conference di oman, conference source udah, yang ini kan gue polis lagi ya masukin ke oman jadi, oke bentuknya kayak gini nih, itu udah saya buat oman ini masih gak beres nih gue masih ngaco-ngaco nih pakai titik segala macem terus ini masih konsep nih konsep ada gambarnya segala macem ini masuk ke oman reviewernya komentarnya gini reviewernya di oman ini grammarnya jelek banget ini banyak salah di grammar karena gue agak dicek pakai grammarly waktu itu kan cepat-cepat nulisnya nih udah, masukin baca komentar ya oke yaudah tapi diterima dong di oman masuk ke skop masuk ke skop masuk ke skop terus kuasa kemarin gue iseng nih kuasa kemarin gue iseng gini kuasa kemarin gue iseng gini nah ini udah masuk ke nah ini udah masuk ke tadi dibaca ini ini diukur jadi tadi yang ebay internet offline tadi diukur ini kalo liat ukurannya di bawah sini ini hasil pengukuran semua nih ini ada angka-angkanya ada tabel ada grafik semuanya diukur oke diukur terus ini masuk ke skop tuh jadi yang tadi ide ide doang diukur masuk oke kalo dibaca sadis lo paling pertama langsung in this paper for the first time itulah sudah semuanya udah sadis banget tadi kalimatnya udah keywordnya dimasukin ini penemuan pertama kali udah kacau-kacau semua mereka nebak mereka banget tadinya kalimatnya udah we find udah gitu kalimatnya tapi sama glamourlin bilang jangan kayak gitu ini terlalu arogan udah gua rupa the detail of internet author is described and benchmark is reported providing knowledge tujuannya dikasih tau tapi yang penting bawahnya nih bawahnya yang penemuan saya hasil pengukurannya kayak gimana sih ternyata hasil pengukurannya bisa dipakai untuk sekian user bisa sekian jam kemampuannya masih oke sekian persen dari i5 bisa ngomong kayak gitu jadi ini dimasukin disini di abstract ditulis di abstract penemuannya apa jadi abstract isinya penemuan saya apa itu yang penting bukannya ini bisa dipakai buat sekolah nanti anak-anak jadi peter loh gitu gak bisa kayak gitu corek langsung harusnya karena saya enak teknik saya lebih suka semuanya berbentuk angka jadi kalo penemuan sekian persen dari apa jadi angkanya keluar karena saya teknik kalo orang hukum sosial mungkin kata-kata kalo saya suka gue lebih hubungan angka-angka lebih gampang buat saya visualisasinya gampang kalo dilihat semua favorinya angka ini sekian ini sekian ini lebih enak guys ya ya iya ini ini ada patent ya kayak ada patent ya gak apa-apa kayak ini ini ada patent gak apa-apa ini tarian mana gue cari patent dulu oh ini ini patent nih ini ngomongin patent right sorry gue bacanya ya not many patterns described in type of art technology most patterns ini this word is not using any of the patterns this word fokus on ini jadi saya langsung orang ngomongin patent gini 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 cuma saya ngomongin aja gini kita perlu ngasih tau bahwa memang ada patent ada patent di bidang itu tapi saya tidak akan pakai patent itu karena saya fokusnya disini gitu eksplis itu ditulis ini langsung dari saya tapi kalo kita gak mau main patent dibuang aja contohnya patentnya jangan dimasukin kan ada bisa ditulis ya patent mau di indurga waktu di sekolah bisa dibuang itu patentnya jadi patent bisa ngomongin keluar kalo mau kalo saya keluar saya masukin juga biar di antar kayaknya gue baca patent mana tapi patent yang nasih kita bisa download pedagogy juga jadi kita bisa buat referensi aja terus saya referensi ini kan ini langsung banding liat kan ini banding ya saya banding ini liat kan bandingnya ini saya bandingin lagi ini some of well documented similar inisiatif jadi saya kasih tau di dunia ada yang kaya orang kerja ini namanya solar spell widernet key granary digital library ewix saya kasih tau terus saya jelasin soal cell apa key granary apa bilis apa segala macem udah gitu ada inisiatif yang lain dan itu saya bandingin disini ini banding ini solar cell ini kasih ini 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 tapi disini in contrast ke ini internet offline server itu ini saya kasih tau bedanya apa saya sama mereka ini kalo diliat ini ada kewix kan ini diatas ada kewix ya kewix provide software to bring free knowledge segala macem tadi pagi orang yang di e-mail kedua jadi orang internasionalnya ngira ini e-mail no kita bisa kerjasama gak gini gini itu langsung kewixnya langsung e-mail ini kalo kita udah main live itu langsung pada dan kita interaksi tapi ini jelas banget keliatan yang saya kerja disini adalah saya bandingin ono dengan ini bedanya apa dan di dunia saya terus di dunia cuma ini ini cuma sedikit tuh segitir manusia si ono termasuk dari segitir itu keren kan gitu teknik kamu tau gitu proposal penting biar lu dapet duit kalo saya kayak gini duitnya dateng lagi sendiri makanya dateng lagi duit jadi jadi projekimu udah di atas dengan aja ya masya Allah insya Allah insya Allah insya Allah insya Allah insya Allah insya Allah ini nanti teknik argumentasi selalu kayak gitu sih argumentasinya selalu banding paling gampang tuh banding soalnya kalo beragumatasi paling gampang banding ini bandingan dengan ini misalnya ini tadi ada nih contoh paling gampang liat tabel ini tabel ini langsung saya pake raspberry pi yang ada asus bdbc terus ada i5 bisa banding speknya kayak gini nah ini hasil penggurannya ini keliatan aku baca penggurannya kayak gimana kita bisa banding jadi orang kalo baca sesuatu paling gampang kalo punya perbandingan sesuatu yang mereka familiar misalnya i5 saya baca kayak gimana saya makanya raspberry pi mereka kan udah raspberry pi itu kayak gimana harus bandingi jadi selalu paling gampang bandingi cuman waktu argumentasi kita harus bikin tau juga ini pertama kali nah itu harus tau ngasih tau ke mereka ini pertama kali bukinya apa referensi ya teres ya oke sekarang saya akan kasih liat teres ya teres sekarang saya kasih liat korban-korban hahaha ada dua korbannya ada yang namanya Riko ada yang namanya Riko sama Jaka ini korbannya orang pertama kali kita korbankan si Riko dulu dah eh Jaka dulu Jaka dulu Jaka dulu lah korban pertama Jaka ini dia yang merah-merah ini keliatan masih bahasa Indonesia ya masih bahasa Indonesia bener-bener bahasa Inggris oke masih bahasa Indonesia terus ini keliatan Jaka Jaka judulnya kayak gini mobile pebutin dalam meningkatkan motivasi jelas asiswa judulnya terlalu umum banget kalau diada terlalu nah ini langsung penjudul yang lebih cocok measure increase in student motivation in online learning langsung saya berpake gitu soalnya kita ngukur tapi sebenernya kalau udah dapat ukurannya kita bisa eee nge-claim di online learning motivasi anak-anak naik sekian persen kalau kita punya referensi yang bukan orang lainnya jadi ini bisa nge-claim saja ini baru teknik ukurnya doang oke ini afraknya lihat afraknya kan keren banget ya afraknya ya pendidikan adalah proses tak belajar pengajarin gara-gara corek langsung sama reviewer ini orang lagi ngajarin supaya jadi orang yang rada aroga ini terlalu terlalu biasa terlalu birokrat terlalu banyak pasalasi banyak cinta dong jadi berpikir bahwa ini akan dibaca reviewer reviewer yang dicari adalah lu nomin apa lupa gak ini gue corek abis siap beres ya sabis banget ini corek ini corek asli langsung reviewer baca pertamaknya abstract lu abstractnya kata bunyi buang seluruh jurunak langsung lu percakapnya gak bisa karena fungsinya ada disini dan kita akan dibatasi ini tulisannya kan ganti afraknya fokus apa yang ditemukan abstract ini pasti ditolak oleh jurunak pasti ditolak oleh jurunak jadi diganti itu itu ya nah ini dibawah-bawahnya gak bawa-bawahnya kayak gini itu berah-berah semua dibuang ini bahasanya para birokrat terus jurnal itu semasinya satu bukan satu satu terus hurufnya biasanya 9 10 tapi gak 12 jadi jurnal jadi kalau kita tulis di tulisan biasa spasi satu itu kita akan dapat sekitar 15 15 halaman maksimum jurunak 12 tapi kalau itu di word biasa itu akan dapat sekitar 15 15 halaman jadi itu maksimumnya tapi sama aja kalau kita tulis jurunak 4 halaman juga gak apa-apa sesuatu yang penting kita bisa bisa menyampaikan bahwa kita menemukan sesuatu dalam 4 halaman satu halaman juga gak sama juga cuman maksimumnya 12 jangan berpikir bahwa kita harus bikin 12 kali gak terus ya ini nah teknik nulis referensi bukan yang ini ya ini dia di jaka pakai software otomatis jadi keluarnya kayak gini nulis referensi kalau ditakom nikah dia pakai yang kotak ini kurung siku kurung siku ya kurung siku ya saya biasanya nulisnya manual jadi kurung siku nya gue bikin manual dulu semua jadi saya gak pakai software otomatis sudah terus saya bisa merubah-rubah kurutan referensi udah selesai journalnya baru gue set manual lagi kan kadang ada yang referensi nyambung nih 1 sampai 7 biasanya kalau 1,2,3,4,5,5,7 nanti kalau udah selesai tulisan journalnya 1 minus 7 gitu terus ya sekarang tekniknya buat dapetin ini dapetin jadi bahasa inggris bahasa inggris bahasa ini udah baris ya ini gak boleh dibaca horor banget inggris kayak masuk ke rumah ngecew waktik 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 nah ini misalnya kayak gini ini kan pelatih catan pelatih data kan udah ngasih ngasih gambarnya terus gambarnya sebisa mungkin kata-kata nya jangan lalu bahasa inggris ya pakai bahasa inggris bukannya apa-apa ini mau masuk journals opus Pakainya bahasa Inggris, jangan pernah ngomong ke Indonesia Terus ininya harus jelas semua Ini kan cuma angka doang 121 berapa Tulis itu apa Di gambarnya harus Harus bisa berdiri sendiri Cuma di gambar yang harus di highlight Adalah temuan kita Kalau ini cuma data Ya jangan digambar Ini kayak gini Ini akrabi data Nah ada yang naik sih Mana yang naik ya Oh Pak Gaius naiknya dimana Mana yang naik ya Oh ini naik Ini rata-rata penghargaan ujian ya Ujian nomor 1 sama nomor sekian Ada kuis UTSM Awas Yang nomor 1-25 ini orangnya Sipasuner ya Ada satu orang yang menguas analisa gitu gak Satu orang Satu orang dilihat Ujian 1 berapa nilai, ujian 2 berapa gitu Untuk kelihatan naiknya baru Khawatirnya gambarnya banyak aja Bukan, sampel aja Nanti kita bisa cerita Yang lain Ini paling mati ya Saya kira kalau sampel Ini sih Pak Apa namanya Mau carinya yang paling banyak Atau yang paling sedikit Atau yang gimana Disitunya Disitunya kan orangnya banyak Yang paling banyak gimana Cari yang tengah-tengah gimana Tiga sampel Ini sambil Sambil ini ya Sambil apa sih Jadi saya Kalau saya ke anak-anak ini Saya cara berpikirnya gini Lu jangan lulis tesis dulu Lu lulis jurnal dulu Kan udah berjelas Pertemuan segalaman Baru lulis tesis Kalau udah lulis jurnal ke tesis Gapang banget Karena udah enak semua Ke tesisnya gampang Kalau lulis tesis ke jurnal Mampus lu Mendingan jurnal dulu Terus sidang Apasih Proposal Terkasih tinggal sebulan Dua minggu tiga minggu Beres Beres Proposal lulis Beres Orang udah reviewer jurnal udah oke Udah Ngapain sidang lagi Gitu kan Kira-kira kan Udah ada review sama jurnal Ngapain lagi sidang Tidak pembikir ini Nggak usah Udah lulus otomatis Udah lulus otomatis Gitu Kalau gue harapin Semua Anak pasca saatnya Nanti gitu Jadi sebelum Sidang Proposal Dihajar dulu Terus jurnal Berapa Sudah proposal Sudah tahu hasil Semua Sudah santai Pas tesis Sudah bergabit Hidupnya Cuma Merubah dari pasien Selesaian bisa doang Sudah gitu Pas sidang Sudah santai Pak ini jurnal saya Sudah Dinyam loh Ini gue kasih lihat Satu yang Ini Contoh penemuan Ini contoh penemuan Ada yang bergabit Ada yang bergabit Ini mau lukaku Tidak tahu Tidak tahu Ini work club Work club Yang dilakukan Ini Kalau kita survey Biasanya kita pakai formulir Ya Questionnaire Questionnaire Seorang misi Itu artinya kita Maksain pertanyaan Ke orang Terus dia misi Berdasarkan Portanya yang dipaksakan Yang ini berapa Korbannya berapa Kemarin baru dapat 5 5 Ini 5 korban Diwawancara pakai Suara Direka Terus dikonversi Dari suara Jadi teks Pake apa Speech to text Speech to text Pake apa Pake google Google Chrome Jadi kita wawancara Direkam Dapet suara Rekaman suara Terus dikonversi Jadi suara Jadi text Pake google Chrome Pake artificial intelligence Pake deep learning Pake orange Dikonversi Jadi kayak gini Langsung kita bisa tahu Oh Hasil wawancara Ternyata keyword Yang penting adalah E-learning Sinyal Tugas Aplikasi Mengerjakan tugas Sinyal itu penting banget Ternyata Di e-learning itu Yang paling penting Sinyal Tapi itu Itu kan Itu kan Sakit Maksudnya Hasil Hasil Wawancara Walaupun ini masih Responennya 5 ya Kan kalo mau banyak Kan tinggal masalah Kejarin korban yang banyak Aja kan Tapi Dan teknik Wawancara semua itu Gak banyak kan Ini penemuan hati Men Gitu Kalo lupa aja Sama teman-temannya Kan pake dada penelitian Gak banyak Cerak Baik ya Tapi kalo mau bikin paper lagi Buat ini harus di compare Hasil Kalo Wawancara Dengan Suara Gimana Terus Dengan questioner Kayak gimana Terus Dilihat Beganya apa Tuh Tuh Sudah Sudah Ini Kayak gini Lu penjari berapa lama Yang ini Yang ini doang Kalau Ini sebenernya ya Sebulan gak nyampe sih pak Bukan Yang ini Wawancaranya Mesa hari pak Mesa hari Ini konversinya Berapa lama Sebentar ya Tunggu Rekomen Mesa Satu hari Harganya ini sekitar 100 juta Jadi ini contoh Kita ngeliti Mau tau Sobernya semua Free Gratis Google Pro Gratis Orange Gratis Semuanya gratis Kalo pake Buin Bayarnya pake apa Pake doa Habis sholat Doain Yang bikin Sobernya Semoga dapet Pahala Sebenernya saya kasih lihat teknik buat Merubah jadi Ini ya Most woman Tekniknya cuman di doang nih Soalnya gue ambil Ini Klik kanan copy Masuk kesini Duga translate Bahasa Indonesia kan Faster Udah kayak gini Saya biasanya gak gunnerin disini Ini udah bahasa Englishnya Gak gunnerin saya Saya biasanya langsung Copy Masuk Gratrolling Gratrolling ini Anda tetap bisa pake Gratis Cuman biasanya dibatasi Dua kali pake Gratis Ini gue bayarin Si orang Pakai dobit Makanya masih di jolong Yang ini Yang ini gue kepaksa bayar Ini gue pasang gue bayar lah Biar gue bisa masuk ke jurnal Itu pasang gue anak tau gue Bayar Ini gue klik Gue paste disini Dia tanya nih Teksnya apa ya Mau informasi aja Describe, convince, tell a story Saya biasanya Confidence Lebih tinggi sedikit daripada Describe Confidence Terus audisinya apa General Mungkin jadul Expert 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 Terserah yang mana Kalau mau salis banget Expert Kalau saya biasanya Mungkin jadul Terus tangannya gimana Informal Formal Formal Terus emosinya gimana Mau strong Mark Saya mark Biar Dakar aja Terus Kita bisa pilih Akademik Business Technical Saya biasanya akademik Tulisan buat akademik Udeh Dan Search Dia kasih tau Salahnya dimana Ini Biasanya dia Complain yang paling sering Buat kita orang Indonesia Adalah Kalimat pasif Dia jadi tulisan Itu lebih seduka kalimatnya aktif Jangan Isbuse Pasti-pasti Buang-buang gitu Jangan pakai pasif Sebisa mungkin aktif Cuman agak susah Saya juga Kadang-kadang susah Kalau mau bikin aktif Cuman susah Kalau aktif Jadi egois banget Jadi arogan banget We fight We do We apa gitu The author Do ini Jadi Egois Sangat gitu Tapi kalau gak mau Ya udah Tapi kan bisa Be consider Ini masih Nah ini In the Change preposition Oke Gak usah pakai In the Gak usah Mudah Pakai bahasa Masih guru besar Be motivated Passive voice Mudah besar 30% Pasti nafsu Kapan gue Ada sih Ada yang gue nonton youtube Maksudnya Waktu gue nonton youtube Tiap kali keluar Iklan gue yang perlu Terus ada gue Makan iklan Ini korban iklan Ada yang mana Ada berapa Maksudnya Lupa Ecek grammar Jadi grammar ini bukan satu-satunya ya Ada yang lain yang banyak Silahkan nanti cari-cari aja Pak Nanti gak sempat nyari Jadi riset Maksudnya semua Maksudnya semua Bisa harus dilengkapi SDIM Apa SDIM Bisa korporat yang beli Bisa Jadi misalnya Dharma Daya beli Terus Semua Ya bisa Kalau ini saya bayar Personal Jadi setahun Satu setelah juta Sampai ya Dia bulanan Bisa bulanan Bisa tahun Bisa ada yang levelnya korporat Nanti yang bisa pakai Banyak orang bisa Jadi bisa Korporat Bisa Ini gue harusnya dikasih dulu Sama Kramer Lee Yang Kramer Lee Itu kan nampak video gue Ada rekonstrasi Kalau mau bombahan juga Sebenarnya yang ada di kepala saya Pakeknya kalau misalnya Di Dharma Daya Ada kayak team Buat bantuin orang Nulis Sukur-sukur dari Ini Dusen bahasa Inggris Tapi kalau gak ada Yang memaksa Kayak gini Banyak dosen bahasa Inggris Hah Dosen bahasa Inggris Masih bahasa Apa Dosen Oh iya dosen bahasa Inggris Tapi kalau mau reaksi itu Dosen bahasa Inggris Biasanya Mungkin Tangan Basa Inggris Oh Tangan dia Grever ya Tangan dia Tentical tadi Ya udah Ya udah Mendingin aja Tentical juga hilang Mendingan kita sendirian Tentical juga Tentical juga Tentical juga Oh Gampok Sampai yang mau Tadi sih Gak tau gue Gak tau gue Gak tau gue Jadi saya biasanya harus Rangkai lagi kalimat-kalimannya Supaya jadi bagus Nah itu udah manusia Tidak ada soketnya Tuh Tentical juga Tentical juga Biasanya cakap Semuanya Nah itu kalau ketulisan Jadi cepet Kalau kita Experiment Sudah gitu nulis Sudah ubah Jadi ini Ini jujur ya Tadi semua itu Dua paper saya itu Sambil Nulis Sambil Sambil Experiment Jadi gak Nulis Sambil 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 Aman 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 Ada pertanyaan Ada 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 Yang bagus Gitu Untuk Apa 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 Ada Sesuai Sesuai Biasanya Kono Jangan deket Deket Istri Cepet Waktu yang bagus Adalah pada saat Anda tidak Terjadi kapus Nah Jangan diambil Buat Nggak usah Nggak bisa nonton Nungis Saya tuh Biasanya Selainnya kalau saya kerja Pasti habis sungguh Biasanya Kalau melihat email saya Biasanya habis sungguh Itu Waktu kerja saya Terus Biasanya saya akan kerja Yang kalau saya kan Namorong di rumah ya Iya Jadi Saya tahu hidup anda lebih susah dibuat saya Karena Lo harus diketahui Mahasiswa Saya tuh Biasanya habis subuh Sampai sekitar! Jalan 12 Siap Itu waktu saya Jadi kalau Kauzaran sih Waktu aksen disini Geseh Jalan 12 pulang akhirnya pulangnya jangan mau malu nah soalnya lu lu gak akan bisa kerja kalau dikredit mahasiswa udah kata-kata terus saya caranya sama mahasiswa lu pada pake email sama aku, selamat kan kita langsung bisa nulis ya di rumah tapi itu terus masing-masing orang bisa nulis ya kalau saya gak bisa diganggu ini udah kerjaan seniman terus seni kalau lu diganggu langsung buiak jadi gak boleh diganggu soalnya ilham segala macam tapi kalau kita gak diganggu ya saya cukup beruntung karena saya bisa memperoleh rumah jadi saya tahu anda ini lebih susah saya berduka cinta di rumah di rumah di rumah kalau kemurut ya kalau kemurut ya kalau kemurutnya disini udah aman? eee kalau kemurutnya enaknya gimana ya saya sih baru sedia aja misalnya bapak dan uli pengen dibaca ini gak masalah sih oh saya baru kasih lihat cara masyarakat ya cara samping ya waw langsung gini telekomnika ini salah satu ini jurnal yang saya masukin telekomnika ada beberapa contohan di Indonesia sih cuman kayaknya internet password yang favoritnya ini telekomnika eee cari aja di google telekomnika terus kita bisa masuk dalam telekomnika nya gak salah bapak di telekomnika telekomnika apa ya lupa di luar enih patoli patole d lah patole الرete lupa saya apa ini bisa? mas hanok padodi sama ada padodi padodi ada ya mas ada padodi yang masukin padu udah masukin gua apa ya? padodi aja ya padodi udah pernah masukin gua yaudah masukin gak lupa mas hanok ada ada udah lupa masuk gua apa ya? cuma masukin emailnya email kayaknya email sekarang email ya oh masuk tuh oke oh bukan email apa bisa nih disini ada banyak jurnal oke ini ini udah masukin udah masukin ini ada keliatan ada satu yang lagi aktif udah disubmit satu ini ini papernya udah disubmit oke ya ini papernya bisa dibaca sih disini jadi jadi submitnya proses submitnya tuh di new submission tadi di submission oke mau masuk ke bagian yang mana biasanya kita masukin ke komputer saya disini ada lagi yang lain terus harus nanti filenya nanti saya continue nanti kita bisa upload filenya terus ada dua upload nih upload file text dognya dari tulisan kita sama saya zip semua sama apa apa data-data backgroundnya semua gambar-gambar file excel apa saya zip saya upload file yang kedua itu dua page yang lainnya page pertama dia minta file textnya page kedua dia minta tapi yang ini opsional boleh dimanaikin boleh enggak kalau saya saya naikin aja saya upload buat supaya si reviewer percaya bahwa seorang merjainya beneran udah kalau saya reviewernya bukan disini saya reviewernya di lepaskan saya miliknya jadi itu bisa dipakai buat mahasiswa S1 kita buat masukin jurnal 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 Sini Ya, ya Ya, ya Oke terima kasih banyak Semoga bisa bermanfaat Selamat pagi, selamat pagi, wabarakatuh Terima kasih telah menonton!